Pembuangan sampah, kerjasama antara Kabupaten Serang dengan Kota Telegon hanya sifatnya sementara. Jadi persoalan ini sebenarnya sesuai apa yang sudah dilakukan di nasi lingkungan Kota Telegon sudah mengadakan musawarah kepada masyarakat sekitar. Dan tokoh-tokoh masyarakat yang merasa belum puas tentunya, silakan kalau saya bersarankan datang ke dinas lingkungan itu untuk bermusawarah tentunya untuk menghasilkan suatu kesepakatan. Halo, saya Yusuf Bapak mengimbang kepada semua masyarakat Banten atau juga seluruh Indonesia. Dukung dan subscribe, like and comment. Jangan lupa subscribe, like, comment. Kita ambil temanya, pantaskah sampah Kabupaten Serang masuk ke Kota Telegon. Tentunya beberapa hari ini, bahkan saat ini di media sosial khususnya Kota Telegon masih ada yang mempertanyakan kebijakan daripada pemerintah Kota Telegon dengan mengadakan kerjasama dengan Kabupaten Serang. Tentunya pemerintahan daerah Kabupaten Serang. Oke, kita akan mencoba apa pembahasan antara dinas LH Kabupaten Serang yang diwakili oleh Sekda ya, kalau nggak salah Sekda atau Asda dengan perwakilan dari pemerintah Kota Telegon. Pada saat itu juga UBSTP, reporter UBSTP meliput ya. Oke, sahabat UBSTP selamat mendengarkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, pemerintah Kabupaten Serang dengan pemerintah Kota Telegon dengan dunia berdekatan. Persoalan sampah, berbicara sampah juga. Sangat reskan. Sebelum ke Kota Serang, eh sebelum ke Kota Telegon, pilih Kabupaten Serang juga telah berkoordinasi dengan Pemkok Kota Serang, yaitu ke tempat pembohongan sampah akhir yang ada di Ketamatan Takatak tentunya. Dan pihak di sana, masyarakat di sana menolak. Dan pemerintah Kabupaten Serang lalu menghubungi pemerintah Kota Telegon dan Gayung Bersambut, ya. Oke, ini pertemuan ini kalau nggak salah itu tanggal 14 September, ya. Di ruang kantor dinas lingkungan hidup Kota Telegon. Sebelumnya tanggal 12 pada hari Minggu, pihak dinas kota Telegon sudah mengadakan musawarah dengan warga sekitar. Tentunya di Ketamatan Telegon, Kelunahan Bagenduh, ya. Tempatnya pembuangan sampah akhir yang ada, yang dimiliki oleh Kota Telegon, ya. Saya akan baca beritanya dari lugas.net, ya. Oke. Tempat pembuangan sampah akhir atau TPSA Bagenduh, Telegon Banker, akan melakukan kerjasama dengan Kabupaten Serang. Di mana sampah Kabupaten Serang akan dibuang ke TPSA Bagenduh. Dengan itu, pihak pemerintah Pekot Telegon melakukan musara dengan masyarakat sekitar. Ini Minggu, ya. Minggu tanggal 11. Dan hari Selasa Dera diadakan MUI antara Kabupaten Serang, ya. Oke. PLT Dinas Lingkungan Hidup Kota Telegon, Adi Setia Adi Sangat diwancaranya dengan Awam Media, mengatakan adanya kerjasama pemampatan TPSA Bagenduh untuk memproses sampah yang berasal dari Kabupaten Serang. Di mana kerjasama ini Kabupaten Serang tentunya memberikan kontribusi, restribusi tentunya kontrisasi, ya. Yang sudah disepakati untuk masyarakat kelurahan sekitar TPSA atau tepatnya di Kelabah Bagenduh. Ya. Lanjut, ya. Dalam penjelasannya dikatakan armada pemerintah dari Kabupaten Serang ada 30 unit pada saatnya ya. Padahal berkembang informasi berita-berita di online, berkambang lagi ya. Jika dikandikan 1 unit 7 kubik, maka sehari sampai di Kabupaten Serang, bagenduh bisa 210 kubik atau restribusi. Sesuai dengan peruang dikenakan 85 ribu berkubik, ya. Oke, hasil dari Musawara dengan warga Begitung dapat menerima usulan warga terpenuhi, seperti jaminan kesehatan. Bahkan tambahan program salira, ya. Tentunya berkongsi dengan Bapak Pendah, ya. Terkait ini. Oke, sahabat luka TV, ya. Tentunya apa yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Terang itu sudah sesuai. Sebelum mengadakan demut, artinya tidak diam-diam. Tidak ada sembunyi-sembunyi, ya, kan. Lalu, hangat ini pemberitaan ini ketika ini naik dari antara MUI yang harus rasa, ya. Banyak pendapat-pendapat masyarakat aktivis lingkungan, kelompok-kelompok masyarakat, komunitas, mempertanyakan kebijakan ini. Tentunya apa dampak daripada kalau ini dilakukan. Ternyata sudah dilakukan, ya. Sahabat luka TV, ya. Jadi, supaya saya mau jelaskan, bahwa tahun lalu, tahun lalu, Kota Telegon dengan Indonesia Power, ya, dengan Indonesia Power, melakukan kerjasama tentang pengelolaan sampah. Dan program ini, pengelolaan sampah ini, banyak pemerintah daerah, kepala-kepala daerah, datang ke Kota Telegon. Bagaimana cara untuk pengelolaan sampah, ya, kan. Oke, kita bata dulu nih. Apakah ada kaitan untuk penambahan ketika masuk sampah dari Kabupaten Serang? Tentunya, tentunya untuk menghasilkan bahan tambahan daripada batu bara ini untuk pembangkit listrik, tentunya bertambah tak lagi, dong. Apakah ada arah kesana, ya, kan. Artinya, Dinas Lingkungan Hidup, Kota Telegon, menjelaskan sebenarnya, ya. Oke, kita kutip dari... Postkota, ya, kita kutip dari Postkota. PT Indonesia Power tawarkan kita sama sampah jadi bahan bakar, pembangkit listrik ke Pemko Telegon, ya. Kudu tadi, ya, PT Indonesia Power IP menawarkan kita sama pengelolaan sampah menjadi bahan bakar pembangkit listrik kepada pemerintah Kota Telegon. Direktur utama PT Indonesia Power selalaya M.A.C.B.C.D. meyakinkan wali kota jika sampah di Telegon bisa dijadikan sumber energi. Oke, ini tanggal 31 Juli 2021. Oke, saya akan lupa sedikit. Jadi, dengan sampah sekitar 70 ton dari Kabupaten Serang ini setiap hari, kalau nggak salah, setiap hari, apakah diolah untuk menjadikan bahan bakar ini? Tentunya ini juga sudah dapat distribusi, ya kan, sudah dapat komislasi dari sampah dan penda Kabupaten Serang, tentunya juga akan menghasilkan bahan bakar pembangkit listrik, ya. Artinya ada nilai lagi di sana, oke. Tapi anehnya, anehnya dari pertanyaan publik itu, di media sosial itu, Kabupaten Serang itu ada 29 kecamatan. Sedangkan kota Telegon, 8 kecamatan. 29 kecamatan dan 8 kecamatan berapa kali? Kalau luas, bisa kali 3 atau 4 kali lipat, bedanya, ya. Pembangunan sampah, kerjasama antara Kabupaten Serang dengan kota Telegon hanya sifatnya sementara, ya. Jadi, persoalan ini sebenarnya sesuai apa yang sudah dilakukan dengan sering buang kota Telegon sudah mengadakan musawarah kepada masyarakat sekitar. Tentunya di hasil musawarah ini ada hasil untuk beberapa permohonan dari masyarakat, tentunya tentang konversasi. Bahkan, akan diadakan media senter kalau rasalah-rasalah dibuatkan. Bagaimana ini berjalan dengan baik? Tentunya, ya, pemerintah kota Telegon harus lebih giat untuk menyampaikan yang belakangan ini sudah berjalan, kalau tidak salah, ya. Postingan-postingan di mesos itu geretan-geretan mobil sampah berjejer, ya. Tentunya saya berharap kepada pemerintah kota Telegon, khususnya dinas lingkungan hidup, untuk lebih terbuka kepada masyarakat kota Telegon, khususnya masyarakat sekitar Ketamatan Telegon, Kelurahan Bergendung, dan juga apa yang dimusawarakan, yang dihasilkan hasil daripada musawarah pada minggu, 11 September yang lalu, tentunya berjalan dengan baik supaya jangan ada muncul liat-liat di tengah-tengah masyarakat. Bagi sekelompok masyarakat aktivis dan tokoh-tokoh masyarakat yang merasa belum puas, tentunya. Silahkan, kalau saya bersarankan, silahkan datang ke dinas lingkungan itu untuk bermusawarah, tentunya untuk menghasilkan sesuatu kesepakatan. Takut saya, ketika ini digoreng terus, ya, identitas di kota Telegon, bukan kota industri lagi, akan menjadi suatu bahasa kota sampah. Bahaya, kalau ini diprening terus, kota industri, kota Telegon adalah kota industri, ya kan, kota santri, ya kan, wah, belakangan kata ini terus diolah, ya, kurang elok. Selanjutnya, kepada dinas lingkungan hidup, tentunya, kandaraya, PLT Bang Ajis, saya percaya, beliau ini, sempat terjalan cukup baik, tentunya apapun kebijakan, kebijakan, apapun, yang sudah dihasilkan, tentunya, ada nilai untung, kebaikan untuk PAD, pendapatan hasil daerah, tentunya. Dengan, sahabat-sahabat saya, saudara-saudara saya, masyarakat aktivis, ya, merasa tidak puas, silakan, duduk bareng, diskusi, seperti apa, mekanisme pengawasannya, atau dilibatkan pihak ketiga, dalam pengawasan ini, tentunya, ini yang diharapkan, solusi yang terbaik. Sampai jumpa, sahabat Lukas TV, dimanapun Anda berada, pada konten dan tema, yang berikutnya. Berhenti, kan? Terima kasih.